Dikenal garang di lapangan sepak bola dengan lemparan mautnya, ternyata pemain timnas Indonesia, Arhan Pratama, juga jail. Pemain asal PSIS Semarang ini tertangkap Nyesengin Jong Seokseo, yang sering dipanggil JJ, penerjemah pelatih timnas, Sin Taeyong. Timnas Indonesia menggelar internal game dalam sesi latihan ketiga pemusatan latihan di Stadion Gelora Samudera, Bali, Sabtu, 22 Januari 2022, malam. Pada sesi foto, fotografer memberi aba-aba untuk gaya bebas. Arhan terlihat iseng menarik pipi JJ sambil tertawa. Adegan itu terekam video dan diunggah di kanal PSSI. Momen arhan jail ke JJ itu viral di media sosial. Di sisi lain, keisengan arhan itu memperlihatkan kedekatan sosok penerjemah dengan pemain timnas. JJ yang menjadi penyambung lidah Sin Taeyong harus menempel terus pelatih timnas ini dalam berbagai kesempatan. JJ mengemban tugas untuk menerjemahkan instruksi Sin Taeyong kepada pemain, atau hasil konferensi media dari sang pelatih timnas ke media masa. JJ bahkan ikut latihan fisik bersama timnas. Kontrak JJ sebagai penerjemah Sin Taeyong sebenarnya berakhir pada pertengahan Januari tahun 2022 ini. Namun, ikatan kerja tersebut kemungkinan akan diperpanjang mengingat agenda timnas Indonesia bersama Sin Taeyong masih padat dalam waktu dekat. Timnas dijadwalkan tampil di FIFA Match Day periode Januari menghadapi Bangladesh tanggal 24 dan tanggal 27 Januari tahun 2022. JJ pun masih terlihat bersama Sin Taeyong dan timnas.